Dilihat banyak sekali material-material kayu yang sudah terbakar. Ini sepertinya kayu bakar pemirsa. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kembali mengabarkan pemirsa Tribun Sumse dari Kabupaten Manawang, tempatnya dari desa Tepat Payang, ini warga bersama petugas masih terus berusaha lakukan pendinginan pemirsa. Adapun api sendiri sudah berhasil dijinakan atau sudah tidak lagi menyebar ke mana-mana. Dapat kami infokan, pemirsa telah terjadi kebakaran di desa Tepat Payang, Kabupaten Patlawang, Camatan Pendopo Barat. Setidaknya dari pantauan kami dan hasil wawancara kami, ada empat rumah yang habis ataupun terbakar, habis terbakar. Sedangkan dua rumah lainnya alami rusak berat pemirsa. Ini warga bersama petugas masih terus berusaha melakukan pendinginan agar kemudian apinya tidak lagi menyambar ataupun menyebar lagi ke mana-mana. Kebakaran ini sendiri pemirsa terjadi sekitar pukul 10 pagi antara pukul 10 hingga, antara pukul 10 kurang hingga pukul 10 dari laporan yang kami terima. Contak memang kebakaran ini mengejutkan warga sekitar. Kita bisa lihat ramai sekali warga yang mendatangi lokasi. Selain itu petugas bersama warga juga terus berusaha melakukan pemadaman api pemirsa. Ini bisa kita lihat banyak sekali material-material kayu yang sudah terbakar. Ini sepertinya kayu bakar pemirsa. Dua rumah yang rusak berat, satu, dua. Dan juga ada empat rumah yang habis terbakar ataupun hampir rata dengan tanah. Satu, dua, tiga. Dan juga di belakang. Tapi kami juga masih menunggu info lebih lanjut dari petugas. Memang api sendiri muncul secara tiba-tiba sekitar pukul 10 kurang hingga pukul 10 pagi mengejutkan warga yang memang minggu pagi ini cuaca memang agak panas pemirsa. Selain itu juga ditambahkan. Angin cukup kencang pagi ini. Sekarang sendiri sudah menunjukkan pukul 11. Api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas bersama warga. Lokasinya ini persis ada di Jalan Lintas Kebayang, Bagar Alam, Kabupaten Parlawang. Oke baik, mengirsa tribun.com. Mungkin cukup itu yang dapat kami kabarkan dari Kabupaten Parlawang secara langsung. Tetap hati-hati dimanapun berada. Ini ada di Desa Tebat Payang, Kecamatan Pendoko Barat, Kabupaten Parlawang, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!